Hai semua Selamat datang di channel youtube aku Meganus Santari Di video aku kali ini Aku akan bikin bolon pisang coklat Yang enak dan berlapis-lapis kulitnya Hanya pakai tepung biasa aja Tonton terus videonya ya Bahan-bahannya Bahan A 50 gram tepung terigu Protein tinggi 40 gram margarin 1 sendok teh minyak goreng Untuk bahan B 100 gram tepung terigu 40 gram margarin 40 ml air 20 gram gula pasir yang sudah aku haluskan Untuk bahan hisiannya Aku pakai pisang raja ya ini Aku pakai 4 buah 1 sendok makan margarin Untuk menumis pisangnya nanti Mesis Untuk bahan olesannya 1 kuning telur Aku tambahin Setengah sendok teh susu kental manis Langkah pertama Campurkan tepung terigu Minyak goreng Minyak goreng Dan margarin Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini Pindahkan ke wadah lain Dan nanti diamkan 10 menit ya Diistirahatkan dulu adonannya Selanjutnya Aku mau campur bahan B Tepung terigu Gula Dan margarin Campurkan Sampai berbulir-bulir dulu Airnya jangan dimasukkan dulu ya Setelah membentuk buliran Seperti ini Airnya bisa dimasukkan Adonan A dan adonan B Diamkan dulu Selama 10 menit ya Sambil menunggu 10 menit Aku mau tumis dulu Pisangnya Pisangnya aku tumis dulu ya Biar rasanya semakin legit nanti Tumis hingga warnanya kecoklatan Kalau sudah seperti ini Bisa diangkat ya Selanjutnya setelah 10 menit Aku mau bagi adonannya menjadi 10 bagian ya Aku mau bagi adonan A dulu Setelah dibagi 10 Bulatkan adonannya Kemudian adonan B Kemudian adonan B juga dibagi menjadi 10 Biar lebih gampang Kupipikan dulu Ini boleh ditimbang juga ya Baginya Sama seperti tadi Dibulatkan Setelah itu Pipihkan adonan B Taruh adonan A di atasnya Gilas perlahan Lipat menjadi 3 Gilas lagi Lipat lagi menjadi 3 Digilas Kemudian bisa digulung-gulung seperti ini Setelah nanti membentuk gulungan seperti ini Diistirahatkan dulu selama 10 menit lagi ya Setelah 10 menit Bisa diberi isiannya Gilas perlahan Ini gak usah pakai tenaga gilasnya Gampang banget Beri mesis Pisang Aku penye dulu Biar nanti lebih menyatu dengan coklatnya Lipat Kalau agak susah Nanti bisa dipipihkan lagi kulitnya Susun di loyang Yang sudah diolesin margarin Lakukan semuanya sampai habis ya Oleskan Margarin di atas permukaan bolenya Margarinnya sudah aku tambahin setengah sendok teh susu kental manis ya Ini ngolesnya tipis-tipis saja Setelah dioles rata Taburkan mesis sebagai toppingnya Panggang di suhu 150-160 Ini sudah aku panasin dulu ya ovennya Aku pakai oven tangkring ini Setelah 30 menit di rak bawah Naikkan ke rak atas Tips dari aku Setiap 15 menit Putar loyangnya ya Biar matangnya merata Setelah 45 menit Sudah jadi bolenya Hasilnya cantik banget kan Kulitnya renyah banget Dalamnya masih terasa lembut Pisangnya Manis dan legit Karena tadi aku tumis dulu ya Terima kasih sudah menonton videoku Jangan lupa subscribe Like dan share Nantikan videoku selanjutnya ya Jangan lupa like dan share